Pemerintah kota Pontianak terus menjajaki kerjasama dengan rumah sakit ternama asal Malaysia, tepatnya Norma Medical Specialist Center milik Kerajaan Sarawak. Bentuk hubungan yang akan dijalin diantaranya berupa rujukan jenis penyakit tertentu, peningkatan standar kesehatan, dan pertukaran mahasiswa kedokteran. Pemkot Pontianak berharap program ini dapat membuat biaya kesehatan masyarakat lebih murah. Jadi kelemahan kita hampir semuanya, kecuali dokter-dokternya juga punya kelihatan. Tapi kalau fasilitas, manajemennya itu kelemahan kita. Kelemahan kita di manajemen, kemudian fisiknya juga rumah sakit. Coba lihat-lihat, masyarakat itu harus dibangun vertikal, supaya berpelayanan di situ. Tapi kalau terlalu banyak, bayangkan dokter yang mau satu blok-blok yang lain, dia perlu waktu jalan, sehingga dihabiskan waktu untuk jalan, kelingkatan, seharusnya itu bisa 40 menit. Tapi kalau di satu gedung vertikal, kan jadi di sekeliling, bisa cepat. Karena terlalu cepat itu tidak harus dihitung. Jadi kami melanjutkan menyampaikan supaya ilmu perubatan ini, kami boleh fungsi dengan masyarakat di sini. Terima kasih. Terima kasih. Lihatnya untuk ucap selamat, kita si kolajat. Karena topik ini sebagai gubernur ya? Kami? Ucapkan selamat untuk gubernur. Untuk gubernur. Untuk wali kota dan gubernur. Itu dengan hubungan ini sudah lama. Kalau selama ini hubungan al-hospital itu dengan seperti apa? Ada, sentiasa ada. Coba sekarang ini kami mau yang lebih bagus. Di argumen G2G. Kami ini milik kerajaan lagi. Jadi kami mau bukan setakat untuk masyarakat datang berubah. Tapi kami mau setiap datang ke sini, supaya bisa mengkongsi ilmu dengan masyarakat di sini. Sakit itu bukan setakat diubat sakitnya. Tapi sakit itu harus dimanaj, diuruskan. Menurut Sutarmiji, secara keseluruhan rumah sakit di kota Pontianak masih memiliki kelemahan. Antara lain berupa bentuk fisik, fasilitas, dan manajemen. Berbagai faktor ini dinilai membuat pelayanan menjadi cukup lama. Untuk itu, ke depan perlu perbaikan dengan mengubah bentuk bangunan menggunakan sistem bertingkat.